Berikutnya, empat tahanan di Polsek Pasar Minggu kabur dengan menggergaji sel. Gergaji mereka dapatkan dari kekasih salah seorang tahanan yang datang saat jam besok. Penyebab kaburnya empat tahanan di kepolisian sektor Pasar Minggu, Jakarta Selatan akhirnya terungkap. Keempat tahanan dibantu salah seorang wanita, kekasih salah seorang tahanan. Wanita itulah yang memberikan gergaji saat jam besok. Kini, ia pun telah diamankan di Polsek Pasar Minggu. Kita mengamankan, jadi ada pihak luar yang mencoba memasukkan barang ke dalam guna untuk membantu proses perencanaan pelarian tersebut, yaitu berupa gergaji besi. Dan orang tersebut sudah kita amankan saat ini. Minggu dini hari, empat tahanan atas kasus pencurian di Polsek Pasar Minggu meloloskan diri. Mereka merusak juruji besi dan melopati tembok belakang yang langsung menembus pemukiman warga. Tiga tahanan langsung dibeguk warga saat itu juga. Seorang lagi ditangkap polisi minggu pagi. Tahanan kabur juga terjadi di Blitar, Jawa Timur. Empat tahanan kabur dari Polres Blitar pertengahan Desember. Tiga telah berhasil ditangkap. Kini polisi masih memburu seorang pelaku yang diperkira akan menjadi otak pelarian. Keempatnya kabur dengan menggergaji teralis besi. Gergaji didapat dari kekasih salah seorang tahanan. Sementara masih kita kembangkan. Dari pemeriksaan sementara itu dikirim oleh pacarnya dari tersangka yang saat ini belum tertangkap. Apa yang untuk penelenggap buris belum tertangkap? Ya, yang belum tertangkap satu saudara Iwan alias Semat. Ada yang sempat dilumpuhkan ini dan ya? Ya, ada satu yang dilumpuhkan karena melawan. Dua polisi yang bertugas saat para tahanan melarikan diri kini juga tengah diperiksa. Polisi menyelidiki kemungkinan keterlibatan mereka dalam pelarian ini. Oktabari, Eko Nogroho, melaporkan untuk NET.